Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melempar bola dalam permainan kasti. Sebelum kita belajar melakukan cara melempar bola dalam permainan kasti, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah cara memegang bola. Jadi, pegang bola dengan serileks mungkin, jangan kaku ya, relax, seperti ini. Atau kalau kalian menggunakan tangan kiri, boleh, bisa saja, jadi seperti ini. Baik, di dalam permainan kasti terdapat tiga macam cara melempar bola. Yang pertama, ada lemparan melambung, jadi lemparan ke atas. Lalu ada lemparan merendah atau menyusur tanah, jadi ke arah bawah. Atau lemparan datar atau menyamping, jadi arah bolanya datar. Baik, kita coba satu-satu. Yang pertama, kita akan melakukan cara melempar bola dengan cara lemparan melambung. Jadi, posisikan tangan yang memegang bola di belakang kepala, di dekat telinga, jadi seperti ini. Lalu, arahkan pandangan mata kita ke arah yang kita tuju. Atau kita akan melempar bola ke arah teman kita. Jadi, arahkan pandangan ke arah teman kita, tangan yang memegang bola, arahkan ke belakang kepala, lalu ayunkan tangan yang memegang bola ke arah atas. Lalu, lepaskan bola. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lemparan melambung. Seperti itu. Atau seperti ini. Baik. Sekarang, lemparan yang kedua, yaitu lemparan merendah atau lemparan dari bawah. Lemparan bawah. Jadi, diayun ke bawah. Jika tadi lemparan melambung, lemparan di atas kepala, posisi tangan kita seperti ini berada di bawah. Maaf, posisi tangan kita berada di bagian belakang kepala. Sedangkan di lemparan ke bawah atau lemparan merendah, posisi kita seperti ini. Jadi, ayunkan tangan yang memegang bola ke arah belakang, lalu ayunkan ke bawah, lalu ke depan, lalu lepaskan bola. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Ayunkan tangan yang memegang bola ke arah belakang, lalu ayunkan ke bawah, lalu ke depan, lalu lepas bola. Baik, kita coba. Jika dilihat dari samping, maka akan jadi seperti ini. Ingat, selalu kontrol kekuatan kalian ketika melempar bola. Jangan terlalu keras atau jangan terlalu lemah. Karena jika terlalu keras, bola akan melebihi sasaran yang kita tuju. Jadi, kalau kita melempar ke arah teman kita, jika kita terlalu keras, maka teman kita tidak akan bisa menangkapnya. Jadi, selalu kontrol agar arah atau kekuatan bola yang kita lempar itu pas ke teman kita. Seperti itu. Selamat menikmati.